PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ada orang-orang yang suka menghindari konflik Ada konflik Dia menghindar termasuk yang minggat tadi Dia tidak mau Dia keluar dari rumah Tidak mau menyelesaikan konflik Orang-orang ini Sedang Memperbesar konflik Karena kalau konflik dihindari Padahal konflik adalah bagian dari Rutinitas dalam kehidupan kebersamaan Dimana saja saudara berada Pasti akan bertemu dengan konflik Konflik bukan untuk dihindari Konflik harus dihadapi Dan diselesaikan Apa saja yang namanya konflik Harus diselesaikan Kalau tidak Konflik akan makan pikiran Iya kan Konflik ini harus dihadapi Saudara-saudara Saya tidak mengikuti Kelanjutannya Tapi Ilyas dengan Nurhan Itu adalah pasangan yang punya Banyak konflik sebetulnya Tapi salah satunya Tidak mau menyelesaikan Ilyas itu cenderung menghindari konflik Kedua orang ini adalah Papa mamanya Bahar dan Efsun Saudara mungkin tahu Saudara yang melihat Ini sinetron Ada banyak pembelajaran dari Sinetron ini Saya juga sering nonton Karena sekarang diputar jam 1 malam Jam 12 saya tidak nonton lagi Tapi ada pembelajaran yang Kalau saudara melihat Nurhan dengan Ilyas Nurhan sangat dominan Nurhan itu maunya Keinginannya harus dituruti Ilyas dia menghindar konflik Dia diam Walaupun dia tahu itu salah Dia diam Dia diam dan akhirnya Dia stres sendiri Saudara-saudara Dia keluar Kadang-kadang dia keluar dari rumah Karena dia tidak mau Menyelesaikan konflik Padahal itu konflik Akhirnya nurun ke anaknya Yang namanya Efsun Sama persis Kelakuannya seperti mamanya Karena Tidak selesaikan Akhirnya keluarga ini Dirundung konflik Terus menerus Sampai sekarang Belum selesai itu konfliknya Saudara-saudara Pembelajaran Kalau Anda tergolong Suka menghindari konflik Anda sedang memperbesar konflik Dan saya punya tendensi Seperti itu Siapa yang punya tendensi Tidak mau ribut Keluar Dan menghindari konflik Angkat tangan Jujur aja Ada Ya di belakang ada Fari Putus ya putus lah Terserah Saya bisa menemukan yang lain lagi Ada yang lain Saudara cenderung menghindari konflik Tidak mau ribut Saudara keluar Yang kedua Mendiamkan konflik Ini lain dengan menghindar Kalau menghindar Sengaja Dia keluar Tidak mau ngomong Yang kedua ini Dia Dia mendiamkan Udahlah Nanti juga Tuhan tolong Ya kan Nanti pada waktunya Semua akan berlalu Tuhan tolong Diam Ada konflik Saudara membiarkan Menurut buku itu Digambarkan Anda yang suka Membiarkan konflik Sama seperti Anda memelihara naga Di dalam rumah Memelihara ular Tiba-tiba Ular itu menjadi besar Kemudian menggigit Saudara Dan saudara akhirnya mati Karena kena bisanya Sama Anda membiarkan konflik Dalam rumah tangga Dalam hubungan Dalam pacaran Dalam apa saja Ada konflik Anda membiarkan Dan tidak punya niat Untuk menyelesaikan Konflik itu Makin lama Makin besar Makin lama Makin besar Kemudian konflik itu Akan memakan Habis pikiran Saudara Memakan Habis energi Saudara Memakan Habis waktu Saudara Dan bahkan Memakan Habis segalanya Dan akhirnya kita Menderita Golongan yang ketiga Ini golongan orang Yang selalu Merohanikan konflik Saya kurang tahu Dalam ruangan ini Ada Setiap kali ada Konflik Saya mengatakan Wah saya dapat serangan Dari kuasa kegelapan Ada yang punya tenensi Wah saya dapat sunbat ini Saya kena sunbat ini Oh ini setangga sebelah Oh ada Dukun yang sedang Menyerang saya Oh istri saya Oh suami saya Lagi kesurupan Saudara Kalau saudara Ketemu dengan orang Yang selalu Merohanikan konflik Ini bahaya juga Ya memang Secara rohani Konflik itu ada hubungannya Maksudnya Setiap konflik Yang kita hadapi Memang ada hubungannya Dengan diri kita Doa kita Kerohanikan Tapi jangan sampai Kalau kita lagi Ada konflik Gara-gara Kamu malas Tidak bekerja Tidak dapat uang Kemudian anak istrimu Tidak makan Kemudian sudah menyalahkan setan Ini semua gara-gara Kuasa kegelapan Rejeki kita ditahan Oleh kuasa kegelapan Ini pasti ada orang Yang sirik dengan kita Saudara-saudara Anda yang selalu Merohanikan persoalan Anda sedang Mencari kambing hitam Kalau Anda selalu Mencari kambing hitam Oh ini gara-gara Dukun ini Oh ini gara-gara Kuasa gelap Ini peperangan Selalu mengutip Kitab Ephesus Peperangan kita Bukan melawan darah Dan daging Saudara-saudara Kalau itu yang terjadi Dengan saudara-saudara Saudara agak Agak bahaya Jadi kalau nanti ketemu Di dalam Saudara pernah ketemu Dengan orang seperti ini Yang selalu merohanikan Segala sesuatu Setiap kali ada masalah Dia tidak mau ngomong masalah Selalu mengutip firman Tuhan Tapi firman Tuhan Berkata seperti ini Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semua akan ditambahkan Haleluya Nanti Tuhan akan tolong Nanti Tuhan akan tolong Ada unsur imannya Tapi ada unsur cueknya Kemudian Mencela Iblis Sini semua datangnya Dari Iblis Saudara-saudara Tidak pernah kasihan Sama Iblis Setiap kali ada masalah Saudara selalu mencela Dia Kambing hitamnya Iblis Sedikit-sedikit Iblis Sedikit-sedikit Iblis Ya kan Mari kita Jujur bahwa Konflik adalah bagian Yang harus kita hadapi Ada orang yang menganggap Bahwa konflik dalam rumah tangga Adalah kutukan Saudara-saudara Konflik dalam rumah tangga Bukan sebuah kutukan Karena konflik itu adalah Bagian dari kehidupan Seperti ini Gambarannya Akan sangat menjemukan Kalau di dunia ini Warnanya hanya satu Hitam semua Atau biru semua disini Saudara kalau tiap hari Pakai biru Pasti saudara akan bosan Makanya berbahagialah Saudara-saudara Di Disciple Maker ini Seragamnya warna-warni Kenapa? Inilah bagian dari hidup Pelangi itu menjadi indah Karena warnanya Warna-warni Kalau pelangi Warnanya hitam Semua itu bukan pelangi Demikian juga dalam hubungan Anda akan bertemu dengan orang yang berbeda dengan Anda Berbeda selera Berbeda cara ngomongnya Berbeda cara pandangnya Berbeda baunya Berbeda segala Itu kita akan Nanti yang sudah menikah Saudara akan ketemu Ternyata Pasanganmu itu berbeda dengan saudara Iya kan? Bau badannya beda Selera makanya berbeda Cara makanya berbeda Pandangannya mengenai keuangan Mungkin berbeda Itulah bagian dari proses kebersamaan Kalau Anda memaksakan semua harus sama Pernikahan menjadi menjemukan Konflik terjadi karena perbedaan Tapi kalau perbedaan bisa didekati dengan baik Jangan bilang kalau perbedaan adalah sebuah kutukan Perbedaan adalah rahmat dari Tuhan yang harus disyukuri Selama kita bisa menyesuaikan satu dengan yang lain Maka di tengah perbedaan sekalipun Kita masih bisa bahagia Amin Ada yang menikah dalam ruangan ini Yang pasanganmu sama persis dengan engkau Sama persis Dalam segalanya sama persis Ada? Angkat tangan kalau ada Perbedaan itu harus dihadapi Itu bagian dari proses dalam kehidupan ini Kita semua tidak mungkin sama persis dengan pasangan kita Tidak ada pasangan yang sempurna Tidak ada Kita harus menghadapi realita itu Oleh karena itu saudara-saudara Kita harus siap menghadapi perbedaan Nah Anda masuk dalam golongan yang mana Kelompok yang terakhir adalah kelompok yang menganggap Bahwa konflik adalah sebuah bagian dari hidup tadi Konflik itu alamiah dan sulit dihindari dalam hubungan antar manusia Konflik itu biasa namun jika salah ditangani Dapat merusak Nanti pada pelajaran yang berikutnya Saya akan mengajarkan kepada saudara Good approach and destructive approach dalam konflik Kita semua belajar dari situ Karena kalau kita salah menangannya Akhirnya kita semua akan bermasalah Yang paling bagus dalam kelompok ini adalah Sikap ini Konflik itu wajar Hadapilah Satu dua tiga Harus dihadapi Ini kenyataan Kita bisa punya konflik dengan teman Bisa punya konflik dengan orang tua Bisa punya konflik dengan pimpinan Bisa punya konflik dengan mertua Bisa punya konflik dengan siapa saja dalam hidup ini Karena perbedaan Semua dimulai karena perbedaan Tapi yang paling bagus Harus diselesaikan Harus dihadapi Jangan dibiarkan Jangan dianggap sebagai kutukan Jangan dihindari Tapi kita harus menghadapinya Ini penting sekali Konflik dalam hubungan itu normal Sebagai bagian dalam perjalanan pernikahan Konflik menyediakan kesempatan Untuk mengenali pasangan Konflik juga memberikan lahan Untuk bertumbuh dewasa Secara mental dan iman Ketersinggungan seorang pria adalah Ketika dianggap tidak berguna Ketika tidak dihargai Ketika dianggap sebagai pecundang Ketika ada message Ada berita Di dalam percakapan Di dalam perlakuan Bahwa kamu ini Laki-laki tidak berguna Kamu adalah pecundang Kamu orang yang Tidak layak untuk dihargai Pasti itu Kalau push button itu ada Emosi meledak Jadi konflik Bagi wanita Sudara-sudara Push buttonnya adalah Ketika ada message Ada berita Saya tidak dicintai Saya tidak dimengerti Saya tidak diperhitungkan Ketika push button itu kepencet Maka potensi untuk Konflik itu terjadi ada Tetapi menurut Buku itu juga dikatakan Ujung-ujungnya Dibilang begini Argumen akan muncul Dimanapun juga Siapapun sudara Persoalan akan muncul Ketika hubungan Diana tirikan Karena ada hal-hal yang lain Termasuk Gara-gara uang Gara-gara achievement Gara-gara pencapaian Gara-gara gelar Gara-gara tahta Gara-gara kedudukan Ketika orang Mulai mengejar Sesuatu Dan menomorduakan Hubungan Relationship Maka konflik Akan muncul Siapa saja Termasuk saya Dan sudara Ketika hubungan Dianak tirikan Konflik Akan Muncul Dalam pernikahan Jadi sumber konflik Menurut Menurut buku Dilihatkan Sebetulnya Masalahnya bukan di uang Masalah seks Masalah mertua Masalah pihak Ketiga bukan itu masalahnya Masalah yang paling utama Akarnya Kalau mau ditarik Ujung-ujungnya Akarnya adalah Ada hubungan Yang tidak Diprioritaskan Kemudian Keinginan Tidak Tersampaikan Yaitu kebutuhan tadi Kebutuhan-kebutuhan Yang diinginkan Oleh setiap kita Yang itu adalah Push button kita Kalau itu tidak terpenuhi Maka akhirnya Konflik akan terjadi Belajar Kita semua belajar Karena Selama Anda menikah Anda pasti akan bertemu Dengan Konflik Terima kasih